Dalam kasus pembunuhan Mat Nur, sopir travel yang tewas mengenaskan di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kini polisi telah memperbarui wajah dari dua orang DPO pada Sabtu 9 November 2024. Sebelumnya, pihak kepolisian berhasil mengamankan satu orang dari tiga orang tersangka pembunuhan Mat Nur, sopir travel yang ditemukan tewas di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Satu orang tersangka tersebut berinisial HS 32 tahun. Aksi perapokan dan pembunuhan ini sudah direncanakan oleh para tersangka dengan menyasar korban secara ajak. Di reskrimum Polda Jambi, Kompespol Andri Ananta Yudistira mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap dua orang DPO yang sampai saat ini belum diamankan. Kemudian Andri Ananta meminta khususnya kepada masyarakat apabila mendapatkan informasi tentang keberadaan dua orang DPO ini segera melapor ke kepolisian terdekat. DPO perampokan super travel. Perkara ini masih terus kita kembangkan terhadap dua DPO yang hingga saat ini belum kita dapatkan. Di kesempatan yang baik ini, kami bermohon kepada rekan-rekan media seperti data yang sudah kami rilis, dua DPO ini untuk dibantu keberadaannya ketika rekan-rekan sudah mendapatkan informasi. Begitu juga dengan masyarakat yang melihat, yang mengetahui. Karena kita sudah memberikan DPO tersebut dengan foto yang terbarunya. Dan foto lama, hal ini cas yang lengkap. Kami bertanggung jawabkan, ketika kita mengetahui sebagai DPO bahwa memanglah kedua orang ini merupakan pelaku kejahatan. Kami yakin itu dengan membuktikan bukti-bukti yang tidak kita miliki. Jadi mohon bantuan dari masyarakat, rekan-rekan media apabila mengetahui keberadaan dua DPO ini, dia dapat menyampaikan kepada kepolisian di dekat ataupun nomor yang tercantum dalam peraturan DPO tersebut. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dari misi kedua DPO tersebut. Saat ini, pihak kepolisian telah memperbahari foto wajah dari dua orang DPO Pol Dajampi. Pihaknya meyakini dan mempertanggung jawabkan bahwasannya foto tersebut dua DPO adalah wajah asli dari pelaku pembunuhan Matur.